Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suantara juta apa kabar hari ini semoga semua dalam keadaan sehat nah teman-teman hari ini aku semangat banget mau ngasih tutorial tentang cara membuat apa ya ini tuh sebenarnya lebih ke buat gelas plastik teman-teman atau tumbler juga bisa gelas plastik juga bisa atau kalau teman-teman punya ini tuh kayak apa ya gelas kayak gini model kayak gini nah jadi nanti kita cuma bikin setengahnya aja jadi serba guna banget ini bisa teman-teman tenteng kayak gitu nah untuk alat juga bahannya ada gunting korek api hakpenda juga dua benang benangnya aku pakai benang poliester teman-teman warnanya ada bata dan juga ada krim teman-teman bebas mau pakai warna aja warna apa aja penting dua warna oke nah untuk gimana cara bikinnya langsung aja kita mulai nah langkah pertama teman-teman kita bikin slip note dulu di sini aku pakai benang yang terang jadi pakai benang warna krim aku bikin 48 rantai atau disini adalah kelipatan dari 6 tadi aku juga udah ngukur ya jadi ini tuh nanti juga dia bakalan ngepas sama tumbler punya aku nah kalau udah teman-teman sekarang langsung aja kita sambungin ke rantai yang pertama oke kita membuat single crochet ini adalah single crochet lingkaran pertama jadi kita bakalan bikin dua lingkar teman-teman ya dua lingkaran single crochet Hai masing-masing lubang satu single crochet Hai jadi total satu lingkaran juga akan tetap 48 single crochet dibikin kayak gini dua baris ya teman-teman ya ini baris pertama nanti atasnya baris kedua oke teman-teman ini adalah bagian persambungan nih yang mau aku masukin ini adalah rantai terakhir nanti rantai terakhir usahakan disambungkan dengan eh hasil dari rantai yang pertama yang dibawahnya supaya dia bisa terlihat lurus jika sudah langsung jalan untuk membentuk single crochet di lingkaran yang kedua nah jika sudah selesai dua baris sekarang baris yang pertama single crochetnya kita kunci dulu setelah ini kita ganti menggunakan benang ya teman-teman ini aku mulai menggunakan benang yang warna bata jangan lupa kita bikin slipknot dulu lalu aku masukkan di hasil dari single crochet yang persambungan ya masuknya kunci tadi atau teman-teman bebas mau dimana tapi supaya bagian itunya jadi satu jadi yaudahlah aku jadikan satu di sini aja biar persambungannya di satu tempat ini kita tambahkan tiga rantai teman-teman nah biasanya tiga rantai ini itu enggak aku hitung jadi dia kayak sebagai pembantu satu aja tapi untuk dimotif ini aku hitung ya teman-teman nah ini tiga di lubang pertama tiga rantai kemudian benang yang warna kremnya kita masukkan di belakangnya kita ikutkan jalan kita tambahkan di debannya di tiga lubang ada tiga double crochet seperti ini teman-teman jadi ada empat lubang seperti ini ya empat lubang 123 nah kemudian kita keluarkan benangnya kita ganti menggunakan benang yang warna krem Ayo kita jalan di depannya dua Hai double crochet Hai nah jika sudah seperti ini kita ganti jadi Hai jadi 4242 Hai ini tuh mirip tutorial aku yang pernah aku bikin kayak gini juga tapi emang motifnya kita main di motif juga untuk motif apa namanya untuk ya motif-motif kayak gini cara-cara kayak gini teknik-teknik kayak gini kita main di motifnya aja nah ini kalau udah selesai empat double crochet di empat lubang kita ganti benang isi benangnya warna krem di dua lubang Hai lakukan cara seperti ini sampai teman-teman dapat ketemu lagi di bagian awalnya Hai Hai teman-teman udah selesai kita nyampe di bagian persambungan nah untuk motif ini kita selesaikan untuk satu baris dulu yang pertama kemudian di atasnya kita isi dengan atau kita tambahkan dengan dua baris single crochet jadi setelah ini kita masukkan ke hasil rantai karena hasil rantai ini adalah kita anggap sebagai double crochet jadi disini kita isi satu single crochet langsung kita buat single crochet teman-teman kemudian jalan di empat lubang di depannya kita isi juga dengan single crochet benang yang warna tembaga itu kita biarkan ini tadi aku salah nyebut ini tuh tembaga bukan bata teman-teman ini warna tembaga jadi warna agak orange tua gitu aku nyebutnya tembaga nah ini bagian yang bawahnya tembaga atasnya kita isi juga dengan single crochet jadi kita bikin dua baris atau dua lingkaran single crochet dengan warna krem seperti ini teman-teman silahkan dilanjut sampai teman-teman dapat dua baris kalau sudah nanti kita lanjut mengulang bagian yang di bawahnya oke teman-teman disini aku udah selesai nah ini disini lanjut boleh kalau aku mau aku kunci aja untuk benang yang warna kremnya supaya lebih apa ya membedakan nah setelah ini kita ulangi lagi teman-teman membuat motif seperti yang ini bagian double crochetnya dengan urutan sama persis dengan bagian yang di bawahnya ini nah kalau untuk Hai ini kita tambahkan tiga rantai dulu kita teman-teman aku pernah bilang ya kalau hasil dari double crochet dan single crochet itu pasti bakalan miring jadi nanti otomatis untuk hasil ini juga akan miring nah ini kita tambahkan tiga rantai kemudian kita isi tiga lubang di depannya dengan double crochet jangan lupa benang yang warna kremnya kita ikutkan dibelakang nah ini sebenarnya lurus teman-teman sebentar nah ini sebenarnya lurus ya aku tunjukin ya ini di atasnya nih ini jadi ini sebenarnya enggak enggak bukan enggak lurus tapi ini sebenarnya lurus ya jadi dari bawah ini 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 bukan yang disini Hai Oke setelah itu seperti biasa kalau sudah empat double crochet kita ganti menggunakan benang yang warna krem kita isi dengan dua double crochet juga ganti nah kayak gini jadi ini memang kalau untuk hasil single crochet dan double crochet sekali lagi dia hasilnya itu akan otomatis miring teman-teman enggak bisa lurus kalau teman-teman ngikutin bener-bener ngikutin dari bawahnya itu hasilnya bakalan lurus tapi kalau misalkan teman-teman mau dilurusin berarti di atasnya agak kekiri itu juga bisa enggak apa-apa sih sebenarnya kalau aku disini karena biar terlihat juga cantik biarinlah miring-miring yang penting bukan orangnya miring nah teman-teman aku lupa nah untuk tutorial ini sebenarnya sama dengan tutorial aku ke 144 untuk tekniknya ya bukan motifnya tekniknya kalau motifnya ini sudah variasi tapi untuk tekniknya itu sama dengan tutorial aku yang ke 144 bisa cek juga itu juga aku bikin buat tempat tumblr juga tapi kalau ini misalkan mau dipakai buat tempat tas atau mau dipakai buat apapun itu juga bisa namanya motif bisa dikreasiin se kreatif teman-teman aja mau dipakai buat bikin apa Oke aku lanjutin lagi teman-teman untuk bagian ini nanti aku bakalan lihat kalau misalkan dua motif ini aja udah cukup kayaknya udah tapi kalau misalkan kayak kurang tebel atau kurang panjang kurang lebar kayaknya aku bakalan nambahin tiga tiga motif jadi ini baris pertama baris kedua dan baris ketiga kita lihat nanti aja ya Oke teman-teman setelah aku putuskan sepertinya aku hanya bikin dua baris aja seperti ini karena kalau tiga terlalu lebar nah jadi dua aja cukup tapi kalau teman-teman suka yang lebar silahkan diselesaikan Nah setelah ini terakhir kita bikin slip stitch lalu tambahkan tiga rantai kita bikin talinya temen-temen ya kemudian di lubang selanjutnya kita bikin double crochet tidak sempurna seperti ini biarkan kemudian ambil benang lagi masuk ke lubang selanjutnya nah di hakpen ada lima benang kita keluarkan semuanya bersamaan tambahkan tiga rantai 123 ulangi cara yang sebelumnya dua kali double crochet tidak sempurna Nah keluarkan bersamaan lakukan cara yang sama ini sering banget aku bikin ya untuk talinya ini dan sebenarnya untuk bagian tali ini juga bebas teman-teman enggak harus kayak gini silahkan disesuaikan teman-teman mau bikin dengan model atau motif kayak gimana silahkan disesuaikan aja yang penting ada talinya karena kalau enggak ada talinya susah dibawa-bawa silahkan dilanjut ya teman-teman ya oke teman-teman hasilnya seperti ini udah jadi simple banget karena emang aku sengaja bikin simple-simple aja nah untuk tutorial ini motifnya tuh sebenarnya mirip dengan tutorial ke-113 kalau enggak salah cuma bedanya hanya di tatanannya aja kalau yang 113 tuh selang-seling nah sedangkan tekniknya ini mirip dengan tutorial ke-144 mungkin nanti aku bakalan terus di atas kalau salah nah saran aku teman-teman kalau bikin di bagian atas aja ya jangan di bawah karena kalau di bawah ketika teman-teman pegang itu dia kurang seimbang tapi kalau di atas dia bakalan lebih seimbang misalkan kayak gini nah ini kalau teman-teman bikinnya gak ke atas dia lebih seimbang beda kalau di bawah dia bakalan goyang takutnya kan tumpah ya airnya nah mungkin itu aja yang ditutur aku kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia buat nonton video semantara ajut kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar sampai ketemu bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati